Presenter Deddy Composer memutuskan untuk berhenti menggunakan media sosial. Hal tersebut bahkan diungkapkan olehnya melalui akun Instagram pribadinya pada hari ini selasa 10 Agustus 2021. Dalam unggahannya kekasih dari Sabrina Khoirunisa bukan hanya akan mematikan sosial medianya, bahkan dia juga akan menutup pesan aplikasi WhatsApp. Ia bahkan mengaku akan berhenti untuk membuat podcast. Ada apa ya? Nah guys sebelum lanjut, bisalah kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar Mbak Mimin semangat membagikan info terupdate seputar seleb dari tanah air. Jika sudah, yuk kita simak kembali videonya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, pernyataan Presenter Hitam Putih ini sontak membuat warganet kaget. Pasalnya dia akan vakum dari media sosial dan ini alasannya. Untuk beberapa alasan, saat ini saya off dari setiap sosial media, podcast, and WhatsApp. Daddy Kompuser tulisnya pada akun Instagram. Sayangnya tidak ada keterangan yang bisa menjelaskan mengapa ayah dari Aska itu memilih untuk berhenti menggunakan sosial media. Pasalnya, mantan suami Kalina Oktarani itu juga menutup kolom komentar. Sehingga publik tak mendapat jawaban atas pernyataan vakumnya Daddy Kompuser. Gendati demikian, Daddy tampaknya hanya segera beristirahat sementara dari aktivitasnya menggunakan media sosial. Terlebih, podcast clause di dorm miliknya selalu berhasil menarik perhatian masyarakat dan sempat mengundang beberapa narasumber dari kalangan pemerintah. Melalui undahannya, Daddy Kompuser sempat menuliskan sebuah kutipan. Bahkan dalam sarungnya pedang harus tajam. Demikian juga pikiran dan roh harus ada di dalam tubuh. Tanda senyak ulang. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mampir di video Mimin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di video selanjutnya.